Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Yasdar TV Sahabat Yasdar, dekan pionir, calon sultan dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan sihat dan afia Diberikan keberkaan umur, keberkaan rizki Dan tentunya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat Pada tayangan Yasdar TV kali ini Informasi terbaru Dimana Fai Network luncurkan super wallet multisign sebelum open MyNet Tapi sebelum admin lanjutkan Jangan lupa like, komen, subscribe dan share tayangan ini Jika dirasa ada manfaatnya Bagi sahabat yang baru singgah di channel Yasdar TV ini Jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi import terbaru Terkait perkembangan projek Fai Network menuju Open Network 2024 Sahabat Yasdar, rekan pionir, calon sultan yang admin banggakan Fikor tim akan meluncurkan multisign super wallet Untuk MyNet guna meningkatkan keamanan pengguna Pengembangan dompet multisignature Bertujuan untuk memperkuat manajemen keamanan dana dalam ekosistem Pai Dalam posting blog acara V2D pada 28 Juni Fai Network mengisyaratkan rencana peluncuran multisignature Untuk MyNet sebelum open MyNet diluncurkan Setiap DAF nantinya dapat mengintegrasikan hingga dua dompet Dompet multisignature ini Memerlukan dua atau lebih kunci pribadi Untuk mengkonfirmasi Mengenandatangani dan mengirim transaksi Nah ini bertujuan untuk pengamanan berlapis Setiap fayonir juga menjaga juga keamanan dalam transaksi ke depan Teknologi ini umum digunakan oleh organisasi bisnis atau kelompok investasi Untuk meningkatkan keamanan dan transparansi Penggunaan dompet multisignature oleh pengembang di ekosistem Pai Akan memastikan manajemen aset yang lebih aman Terutama saat Pai mendekati fase transisi krusial Dimana nilai Vcoin diharapkan meningkat secara signifikan Dengan peluncuran multisignature super wallet ini VNetwork berharap dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan Bagi para penggunanya saat bertransaksi Jadi sekali lagi Quartim itu betul-betul bekerja ekstra Yang meningkatkan pengamanan terhadap fayonir Ini sebagai bentuk apresiasi terhadap fayonir Yang berkomitmen bermitra di proyek Pai Network Bagaimana melindungi fayonir Daripada transaksi-transaksi yang tidak sah Atau transaksi-transaksi palsu Hal ini juga menandai komitmen Vcore Team Untuk terus berinovasi Dalam menyediakan fitur-fitur yang mendukung keamanan Dan kenyamanan dalam ekosistem blockchain V Dalam perkembangan ini Komunitas payonir diharapkan dapat lebih percaya diri Dan tenang dalam bertransaksi menggunakan fay Terutama menjelang peluncuran open-minded yang dinantikan Dengan adanya dompet multisignature Setiap transaksi akan memerlukan konfirmasi dari beberapa pihak Sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan Atau kehilangan aset Dimana sebelum open-minded saja Banyak diantara para payonir itu Yang sudah mulai kehilangan aset digital mereka ya Nah ini sebetulnya para payonir Sekarang itu lebih hati-hati dan waspada Terutama dalam mengkonfirmasi yang menggunakan perasa sandi 24 kata Termasuk sekarang itu melalui wallet address juga Sekarang bisa dijadikan pintu untuk Kedepan PAY Network akan terus mengembangkan dan memperkenalkan fitur-fitur baru Yang akan mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekosistem Memastikan bahwa setiap pengguna Dapat merasakan manfaat maksimal Dari penggunaan teknologi blockchain yang inovatif ini Jadi sahabat-sahabat jasdar Kita sekarang lebih kepada fokus Kepada penambangan menjaga keaktifan Terutama bagi sahabat-sahabat yang memiliki Himbauan deadline waktu untuk menyelesaikan KYC Ataupun itu migrasi Ini yang harus diperhatikan Jadi jangan sampai nanti ketika ada pop-up yang masuk kepada akun kita Terkait penyelesaian KYC dan migrasi Jangan sampai di skip ya sahabat Karena ini adalah berhubungan dengan masa tenggang Yang kita terima daripada VKOR Team Project PAY Network ini Tetap semangat Tetap bersyukur Tetap mengambil semua peluang dan potensi baik Untuk menjemput masa depan yang lebih baik Salam petir Jedir, jedir, jedir Wallahu fi sabi lil hak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton